hey what's up my friend welcome back again with me Prabu betta face oke guys disini gua ada yang namanya yang pernah gua update ya ikan sakit gitu oke sebelum nonton videonya dan gua jelasin videonya kalian ada baiknya nonton intro gua dulu oke guys jadi hal ini Oke kalian kalau bisa perhatiin si ekornya itu putus sampai hancur guys serius ini ikan ini disebut hal-hal hal-hal muntrontail kata orang sama tawalah ya semuanya jatuh hancur kemarin yang gua pernah update kalau kalian nonton videonya yang terakhir yang lagi di ini ini udah sebulan gua update lagi gitu ya nah ini ikannya itu udah tumbuh ya guys kalian bisa lihat di belakang itu kemarin itu sama sekali enggak ada tulangnya juga enggak ada gitu guys jadi tulang-tulangnya si ikan ini tuh benar-benar enggak ada gitu ya terus ini udah mulai tumbuh lagi cara perawatannya tuh tulangnya agak bengkok ya tuh kalian kalau ngelihat perhatiin di tulang ekornya itu dia enggak 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 nyambung itu kayaknya eh bukan enggak enggak lurus gitu kayak enggak nyambung itu ya Nah itu langsung dia tumbuhnya seperti itu mungkin ekornya akan seperti semula ya gua enggak tahu cuma gua lagi belajar aja untuk menyembuhin ikan yang ekornya hancur gitu ya Nah gua eh sebenarnya sih perawatannya sih sama aja kayak ikan-ikan yang sehat karena dia ikannya sehat gitu ya gua juga enggak tahu itu hancurnya kenapa gitu tau-tau gua lihat udah hancur nah eh perawatannya cuma pakai daun ketapang sama gua campur ekstrak ketapang biar ada pekat banget ya sampai coklat banget itu akhirnya terus eh apa sih namanya di jangan lupa dikasih obat biru juga enggak sama obat kuning ya karena sama-sama aja sih cuma gua pakai double itu satu tetes-satu tetes untuk si ikannya gitu ya jadi enggak perlu ini lagi Oke tadi ada sedikit gangguan bentar ya tadi sampai mana sampai gua kasih obat biru sama obat kuning ya gua campurin pakatnya itu gua kasih sehari lebih banyak kayak betina ya sehari bisa tiga kali gua kasih buat apa biar dia asupan nutrisinya lebih banyak lagi gitu jadi untuk penyembuhan si ekornya itu lebih cepat gitu dan Alhamdulillah sebulan ini udah tumbuh lagi tuh ekornya ya tinggal panjangin doang gitu ya entah berapa bulan ini ekor bisa panjang kayak semula gitu Hai biar dia bisa Hai ini lagi indah lagi gitu ya ini kemarin parah nih ikannya ini tuh jenisnya Alpun apa gua kata warnanya biru gini agak merahan ada gelap-gelapnya atau bebas gelap kali asyik atau udah ini pokoknya ini rawatan gua udah dua bulanan lah dua bulanan nih baru ini bulan yang kedua itu baru kelihatan lagi ekornya kemarin tuh sampai bener-bener enggak ada ekornya guys jadi dia patah sampai tulangnya gitu ya dan ikan lumayan ikannya sehat walafiat tuh lihat ngedoknya aja mantepnya masih mantep gitu ya guys ya cukup cukup nggak sih pas ekornya patah juga ikannya masih sehat cuma ekornya aja yang hancur gitu gue juga nggak tahu kalau pas lagi mekar gitu gede banget ekornya itu kelihatannya mantep banget gitu guys ekornya bagus kita akunnya mekar kayak bulan Aduh saya perhatiin si ikannya berenang-berenang manja asik ini tuh jadi kebetulan disini saya kebat datangan soliter baru untuk review gitu ya bisa review gitu Alhamdulillah aja daripada di topleskan soalnya ada ekstra ketapang jadi nggak kurang-kurang kelihatan gitu sih ikannya seperti apa seperti apanya gitu guys Hai tipe guys Oke ntar gua aktifkan ini tiga bulannya ekornya seperti apa Oke see you next time salam pra-guloper salam betafis ga merah nggak makan box ya